Intro Show Winners, Wibu Happiness Gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen rangkum cerita Dan ya, kali ini sesuai request yang lu pada yang minta gue buat ngelanjutin rangkuman web novel Tsukimechi Dan ya, gue lanjutin lah, mulai dari chapter 335 Tapi sebelum ke pembahasannya, gue mau kasih tau dulu nih Lu bisa gabung ke membership warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue Kayak Isekai no Shiroi Ansatsusa Gouji Samaninaru, D-Zero Esper, dan High School DXT Phantom Ballet Yang kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kucuk secara gratis Linknya gue taruh di deskripsi Dan ya, kalau menurut lu ceritanya itu menarik dan mau lanjutin ya kan, dengerin storytelling itu Ya, lu bisa lah gabung ke membership warga Isekai Terutama buat Isekai no Shiroi Ansatsusa Gouji Samaninaru yang udah tamat gitu Jadi ya, buat lu yang emang udah nunggu cerita Isekai no Shiroi Ansatsusa Gouji Samaninaru sampe tamat Ya, lu bisa lah gabung lagi ke membership warga Isekai Oh iya, gue mau ngingetin satu lagi nih ya, buat rangkuman WN Tsukimichi itu udah ada playlistnya dari kapan tau Jadi kalau lu mau denger dari awal atau ya lu direkomendasiin video ini sama Youtube ya kan Cuma lu video sebelumnya itu belum nonton Lu bisa cek ke playlist rangkuman WN Tsukimichi ya kan Daripada lu cape-cape scroll gitu Jadi yang mending lu langsung aja ke playlist rangkuman WN Tsukimichi Nah, cerita dibuka dengan Makoto yang ketemu lagi nih Sama tim Audit yang minta Potion Amborsida Atau Potion yang nolong keluarga Rembrandt di season 1 tuh Yang dimana tim Audit itu mau pake Potion Amborsida itu ke keluarga Gritonia Tapi Makoto itu malah curiga karena dia nggak pernah denger info soal keluarga Gritonia yang membutuhkan Potion Amborsida Karena ya kalau ada info harusnya Lily langsung minta ke Makoto juga nggak ada masalah gitu Dan tim Audit disitu nyoba jelasin gitu kan Kalau itu masalah internal dan yang lain sebagainya Tapi sama Makoto malah diusir gitu Yang bikin tim Audit kesel dan ngatang-ngatain Makoto Pelit lah, rakus lah, pembisnis yang mau nyari untung sendiri lah Tim Audit tuh ngatang-ngatain Makoto kayak gitu Ya Makoto sih bodo amat ya Dan setelah tim Audit cabut, Makoto ke gereja Karena kemarin tim Audit itu pergi ke gereja yang ada di Rosgard tuh Dan Makoto curiga kalau gereja Rosgard itu ikut terlibat dalam masalah ini Dan disana Makoto tau Kalau tim Audit ternyata ya cuma tipu-tipu Abis itu ya Makoto dibawa tuh sama uskup dari gereja Rosgard yang bernama Shima Buat ke belakang gereja Dan disitu Makoto ngeliat para homunculus yang beda banget dari animenya dong Ya kan Homunculus di belakang gereja itu ya homunculus yang nyerang Rosgard waktu itu Ya bener gitu loh yang ada di animenya Ya cuma kalau secara deskripsi jelas banget sama apa yang ditampilin di anime itu beda total Karena ya kalau secara deskripsi di novelnya ya giginya itu pada taring semua Ngeluarin liur terus-terusan ya Penggambaran monster menjijikan dan nyeremin pada umumnya lah Beda sama di anime yang monsternya tuh kayak giginya rapih Kayak kok unyo gitu ya Dan secara penjelasan penyakit yang diderita istrinya Rembrandt, Shif, dan Yuno di season 1 Itu adalah gejala awal dari perubahan homunculus Jadi kalau misalnya si Lisa, istrinya Rembrandt, Shif, sama Yuno itu gak disembuhin Makoto Ya mereka bakal jadi homunculus Dan di Rosgard itu kenapa progres penyakit itu bisa cepat banget Karena ya pengaruh dari sihirnya Rona Dan selama obrolan Makoto sama Shima Banyak banget lah bahwa hanya Shima yang pada protes, shock, kaget, dan ya yang sejenisnya Karena Shima ngebongkar rahasia gereja Mulai dari homunculus yang ditangkep gereja Rosgard itu atas perintah dari gereja besar Limia Terus gereja besar Limia juga memerintahkan mereka melakukan berbagai eksperimen ke para homunculus Termasuk ya orang-orang penting yang juga berubah jadi homunculus tuh selama penyerangan di Rosgard itu Dan salah satunya ya pasien Makoto saat ini yang bernama Dio Yang ya masih kena gejala awal doang lah Yang berarti masih bisa disembuhin Dan Shima ngasih tau kalau Dio adalah anak dari jenderal perang di Aion Dan murid di Akademi Rosgard Terus Shima juga ngebeberin lah soal pihak gereja yang nyoba ngukur kekuatan sihir Makoto Dan bawahan Makoto di Kuzunoha Walaupun ya hasilnya nihil gitu Jangankan Makoto mereka aja gak bisa ngukur kekuatannya Limia Yang notabene ya Lim cuma pesuru doang di Kuzunoha Nah alasan Shima beberin rahasia gereja karena dia tau gak mungkin bermusuhan sama Kuzunoha gitu Yang ada ya kalau mereka bermusuhan itu malah mereka yang bakal musnah gitu loh Tapi sayang bawahan Shima gak ada yang berpikir sepanjang itu Habis itu Shima minta Makoto buat nyembuhin Dio Dan disitu ada negosiasi lah Sampai mereka mencapai suatu kesepakatan Nah Makoto sendiri sebenernya bisa nyembuhin Dio gitu Tapi dia acting seolah dia butuh bantuan Makanya dia manggil Siki buat bantuin dia nyembuhin Dio Dan dia bawain potion Amborsida itu Potion yang dulu nyembuhin istrinya Rembrandt Dan pas Siki sampai sana mereka gak langsung nyembuhin Dio ya Tapi Siki malah neken pihak gereja atau lebih tepatnya neken Shima Sampai Shima ya ngebuka semua tuh rahasia gereja lebih jauh lagi Kayak Dio yang kebetulan selamat dari eksperimen homunculus pihak gereja Dan karena Dio itu cukup penting Pihak gereja besar Limia memanfaatkan Dio sebagai alat politik mereka Terus pihak gereja besar Limia juga nyuruh gereja di Rosgard Buat jatuhin Kuzunoha dengan eksperimen homunculus mereka Tapi kalau mereka gak bisa ya Pihak gereja di Rosgard itu disuruh memanfaatkan Kuzunoha Nah disini kalau lu bingung Gereja besar Limia itu intinya gereja yang paling berkuasa di cerita Tsukimichi Jadi gereja-gereja lain gitu ya Yang ada di kota-kota lain selain di Limia Itu adalah pecahan dari gereja besar Limia Makanya ya mereka semua tunduk sama gereja besar Limia Contohnya kayak ya gereja di Rosgard ini Nah Siki disitu terus neken Shima tuh Sampai akhirnya ya ketahuan juga lah Motif asli dari Shima yang dimana Shima tadinya nih uskup besar di gereja Limia nih Tapi diturunin jabatannya karena konspirasi Dan sekarang dia lagi merencanakan balas dendam ke gereja Limia Makanya dari tadi Shima gak Masalah gitu buat ngebeberin rahasia gereja ke Kuzunoha Dan Shima juga dapet surat nih dari salah satu musuhnya itu Yang pas Shima kasih suratnya ke Makoto Makoto langsung sadar di surat itu Ada parfum dari charm Tomoki Yang secara kesimpulan Orang yang ngirim surat ke Shima adalah orang yang pengen ngundang Shima ke pihak Tomoki Dan berarti orang itu juga telah kena pengaruh charmnya Tomoki Dan disitu Makoto sama Siki narik satu kesimpulan yang sama Shima pengen balas dendam Terus Shima menghubungi tim audit buat beli ambur sida Tapi ya itu cuma pancingan biar Shima bisa ketemu sama pihak Kuzunoha aja Atau lebih tepatnya ketemu sama Makoto Dan satu-satunya tempat Shima bisa minta bantuan ya Kuzunoha doang Mengingat ya gereja manapun udah pada kacau gitu Makanya ya Shima menghubungi Kuzunoha melalui tim audit Dan ya Shima sendiri kan gak kena pengaruh charm Tomoki tuh Karena ya dia sadar ada yang aneh nih Sama surat yang dikasih Dan ya ada yang aneh juga sama orang-orang di gereja gitu kan Dan yaudah lah sesuai kesepakatan Makoto sama Shiki nyembuhin dia Dan disini lo pasti bingung Kok mereka nyembuhin dia sih Bukannya dia bakal digunain sebagai alat politik Jawabannya ya simple Mereka cuma pengen ngelakuin tugas mereka Biar pihak gereja Limia itu gak curiga tuh Ada pergerakan dari Shima dan Kuzunoha Dan isi kesepakatannya itu ya Makoto dan Kuzunoha bakal ngebantu Shima Tapi Shima bakal jadi bawahan Makoto Dengan kata lain Makoto membantu Shima menjadi paus Kalau lo gak tau arti paus coba lo searching lah Dan setelah Shima jadi paus Yang notabene Shima adalah bawahan Makoto Berarti seluruh gereja di Isekai bakal ada di bawah pengaruh Kuzunoha Nah abis itu cerita berpindah ke Makoto Shiki, Rembrandt, dan Morris Atau pelayannya si Rembrandt tuh Dan ya mereka itu lagi ada di Kaleneon Dan lagi berendam di pemandian air panas Rembrandt minta ke Makoto buat ke pemandian air panas tuh setelah ya Dia tau kalo istrinya diundang sama Tomoe dan Mio ke pemandian air panas yang ada di Kaleneon Jadi ya Rembrandt kayak cemburu iri gitu loh sama istrinya sendiri Dan ya gue gak tau sih apa alasan Tomoe dan Mio ngundang Lisa Tapi ya tebakan gue kayaknya masalah ranjang atau masalah cara dapet punya anak deh Kayaknya dua itu doang yang ada di otak gue gitu loh Nah di pemandian air panas itu Rembrandt sama Makoto bukan ngomongin masalah santai gitu Padahal ya mereka lagi healing Tapi ya mereka bukan ngomongin masalah-masalah yang sepele-sepele Mereka ngomongin masalah yang berat banget Yaitu perselisian Sige dan Aion Yang dimana itu adalah peperangan antara kerajaan dan para pedagang Sige Nah mata-mata Aion itu masih banyak yang tersisa Makanya biar info gak bocor mereka ngomongin rencana mereka di pemandian air panas yang ada di Kaleneon Yang jelas itu ada di luar jangkauan dan pengawasannya kerajaan Aion Terus mereka juga ngomongin masalah utusan Dewi yang memihak Aion Yang berarti dalam peperangan ini ada campur tangan Dewi Bak Atau malah ya ini semua atas dasar perintah Dewi gitu Sedangkan dari pihak Sige bakal ada Makoto dan Piknik Cross Garden Ya sebenernya Makoto gak mau ikut campur sih kalau bukan karena Kuzunoha Terus Makoto sama Rembrandt juga ngomongin seputar persiapan perang Mulai dari jumlah pasukan dari pihak mereka Terus dugaan pasukan musuh ada berapa Anggaran yang dikeluarin berapa Strategi perang mereka kayak gimana Dukungan seperti apa yang bakal diberikan oleh orang lain ke Sige atau ke Aion Dan ya yang lain sebagainya lah Intinya buat lu yang udah sering nonton film atau anime tema perang kayak Kingdom atau Arslan Senki Pasti tau serumit apa pembicaraan persiapan perangan Setelah itu cerita berpindah ke Makoto yang ada di Rosgard Dan nyuruh Izumo sama Siren buat melanjutkan penelitian yang lagi mereka lakukan BTW sorry ya buat lu yang bingung gambar Siren gua rubah nih disini Yang sebelumnya kayak gini menjadi kayak gini Karena gua gak tau ya kalau Siren udah nongol nih di manganya nih Dan ini gua ambil dari manganya Dan kalau masih pada bingung Siren itu siapa Gua bakal jelasin secara singkat Siren adalah murid lanjutan di Akademi Rosgard Bisa dibilang ya dia calon profesor lah Belum jadi profesor Ibarat kalau kuliah dia itu lagi ngambil S3 Nah kayak gitu ya Siren tuh Nah disitu Makoto ngasih pelajaran tambahan tuh Ke Izumo dan Siren soal bahasa aria dan modifikasi sihir Disitu juga ada pembicaraan dua arah nih Antara Makoto dan Izumo Sedangkan Siren cuma diem doang sambil nyatet gitu kan Dan pas Makoto selesai ngasih semua yang dibutuhin Izumo dan Siren buat penelitian mereka Makoto cabut lah Dan Izumo itu ditanyain terus lah sama Siren karena dari tadi Siren diem itu bukan berarti dia paham semuanya Tapi Siren diem itu karena gak mau motong pelajaran Makoto yang singkat gitu Biarin Izumo aja yang nanya Dan ya abis itu Siren yang bakal nanya ke Izumo Di lain tempat lebih tepatnya sih di perbatasan kota Sige Keliatan tuh piknik Cross Garden lagi ngebangun dinding buat persiapan perang ngelawan Aion Dan ya mereka semua bertekad buat ngebangun konstruksi yang melebihi ekspetasi Kuzunoha Karena ya blueprintnya mereka dapat dari Kuzunoha nih Dan terus di guild petualang Toa sama partinya itu baru selesai tuh Dari misi mereka buat melakukan investigasi di kerajaan Aion Yang jelas ini misi yang sangat berbahaya ya Karena kondisinya lagi panas-panas ya nih Dan setelah melakukan misi yang sangat berbahaya itu Partinya Toa itu pada level up semua kan Sampai mereka pada dapat job baru Tapi job yang bikin heboh guild petualang adalah jobnya Toa gitu Karena Toa dapat job Tobikato Job yang gak ada dalam catatan Jadi gak pernah ada petualang yang dapat job Tobikato Dan Toa adalah satu-satunya dan orang pertama yang dapat job Tobikato Di kartu guildnya Toa ada sih penjelasan gitu kan Soal job Tobikato itu Tapi Toa sengaja gak ngebeberin biar jadi rahasia aja lah Tapi kalau kita lihat dalam sejarah Jepan Tobikato itu adalah seorang ninja yang punya skill kayak terbang-terbang gitu lah Jadi ya bisa dibilang Toa itu kan job sebelumnya asasin Terus dapet job Tobikato Yang berarti itu adalah job lanjutan dari asasin Nah di lain tempat Zara dia dapet surat dari Rembrandt tuh Yang berisi Shige bakal mengumumkan kemerdekaannya Dan berperang dengan Aion Dan Zara diminta buat mendukung Shige Dan Zara udah bisa nebak nih Apa yang bakal terjadi selama perang itu Karena ya Shige punya banyak keunggulan Mulai dari jalan yang gak gampang dilalui Ada gurun Terus ada monster yang tinggal di gurun Terus memiliki petualang tier atas Ada tentara bayaran macam piknik cross garden juga Material di Shige juga langka-langka gitu loh Dan ya terakhir Sebuah kelompok yang sangat-sangat dihindari oleh semua orang Ya apalagi kalau bukan Kuzunoha Dan dari semua info itu ya Zara nyuruh bawahannya lah Buat ngirim surat belasan ke Shige yang berisi ya Dia bakal mendukung penuh atas kemerdekaan Shige ya Sambil ngirim bantuan lah Buat perang nanti Dan ternyata bukan cuma Zara Tapi sebagian pedagang kaya di seri Tsukimichi Dan berbagai pihak lainnya di luar Aion dan Shige Itu kebanyakan pada dukung Shige gitu Atau ya lebih tepatnya Mereka dukung Kuzunoha sih Padahal yang ngirim surat Rembrandt loh Dan ya emang bapak-bapak yang satu ini bisa aja Manfaatin sama Kuzunoha Walaupun ya udah dapet izin dari Makoto sih Dan berbagai pihak yang dukung Shige itu Ya pada ngirim bantuan mereka lah Termasuk Laurel Union Yang notabene Laurel Union itu kerajaan loh Dan ini Laurel secara penuh ngedukung Shige Bahkan Cyrus yang saat ini memimpin Laurel Union Itu ngirim pasukan tier atasnya ke Shige Dan itu kalau kita ngomongin Rembrandt ya Yang ngirim surat Kalau Makoto ngirim suratnya ke siapa? Petualang Asal Dan Petualang Asal ngirim siapa? Rokuya Abis itu cerita berpindah ke Makoto sama Mio nih Yang ketemu dengan Rokuya Yang tadinya Rokuya itu pengen ngajak ngomong serius ya Tapi karena Makoto ngebawa Mio Dan Mio malah fokus ke makanannya Jadi ya Rokuya gak lanjut ngomong lah Dan disitu Rokuya nyuruh Makoto buat makan sepuasnya gitu kan Rokuya nyuruh Makoto dan Mio buat makan sepuasnya tuh Dan Rokuya yang bakal bayarin Dan ya Rokuya bilang itu buat ucapan terima kasih Terus Rokuya bilang lagi Jadi kapan nih pestanya? Kalian udah nikah kan? Wah jelas itu seisi restoran Langsung ngeliatin mereka semua Dan abis itu ya Rokuya ninggalin Makoto Yang dapet tatapan membunuh dari seisi restoran Sedangkan Mio dia malah keliatan kesenangan gitu kan Dan oke lah cukup sampai disini Buat cerita kali ini Gimana menurut lo nih Cuk Soal rangkuman cerita WN Suki Michi kali ini Bagus atau tidak? Coba tulis di kolom komentar Kalau menurut lo rangkuman ini terlalu berbelit Terlalu simple atau kayak gimana Coba tulis di kolom komentar Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan Atau bacotan-bacotan gak penting Lo padahal lo juga bisa tulis di kolom komentar Kalau lo suka sama cerita kali ini Lo bisa tekan tombol like Kalau lo gak suka lo juga boleh dislike Gue gak maksa lo kucuk gue tekan tombol like Dan jangan lupa buat ngopi hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye